Pemirsa puluhan Ibu Majelis Taklim dari Badan Kotak Majelis Taklim di Tanjung Pinang mengikuti pelatihan teknologi informasi dan komunikasi selama dua hari di Aula SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Mau tak mau membuat semua pihak harus mengikuti perkembangan zaman. Jika tidak mau tergerus perkembangan zaman, terlebih bagi pengurus BKMT, yang peranannya selama ini tak diragukan lagi. Aktif melakukan kegiatan dakwah dan pencerahan bagi umat yang dilakukan dari masjid ke masjid. Untuk itulah dalam rangka menjadikan BKMT yang melek teknologi dan mewujudkan perempuan yang berkualitas. BKMT yang didukung oleh Pemprov Capri menggelar pelatihan pemanfaatan TIK selain sebagai sarana dakwah, juga pengelolaan administrasi organisasi yang baik. Ketua BKMT Tanjung Pinang yang juga pelaksana pelatihan sulikah mengatakan, dalam pelatihan peserta diberikan 8 materi di antara teknik editing video, pemanfaatan media sosial hingga literasi digital. Selepas ini, kita laksanakan pelatihan IT dalam rangka. Kita mengikuti perkembangan zaman ya, ibu-ibu. Kalau dulu mungkin, organisasi kita ini membuat laporan-laporan atau administrasi-administrasi itu, kita masih mungkin bisa berupangan luar, ataupun jaman dulu kita belum ada teknologi yang sangat canggih. Tapi karena sekarang sudah canggih, maka kita mengadakan kegiatan pelatihan ini. Nanti di dalam kegiatan ini, akan kita berikan materi-materi pelatihan, yaitu materi-materi pelatihan kita ada 8 book. Materinya ada 8, yaitu ada editing video aplikasi Best Movie Maker, yang kita sudah dihasilkan pada kita untuk download bagi yang memakai HP dan juga nanti di laptopnya. Kemudian ada editing, ganda, aplikasi Garva, pemanfaatan Medsos, Instagram, kemudian pemanfaatan Medsos Facebook, pemanfaatan Medsos Youtube, bagaimana cara kita upload nanti video dan video kita melalui Youtube. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Kestera Provinsi Kepri, Ayu. Dalam sebutannya menyampaikan bahwa Pemprov Kepri memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara, karena sangat banyak manfaatnya, terutama bagi umat. Dirinya juga mengatakan Pemprov Kepri mengajak BKMT untuk saling bersinergi, agar setelah pelatihan ada dampak positif bagi keutamaan. Kita tengok contoh-contoh yang ada di masyarakat kita. Bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Teknologi ini harus memahankan dengan sebaik-baik dan harus bijak. Kita harus bijak menggunakan teknologi ini. Kenapa? Ada kursus dan kursusnya. Ada baik dan buruknya. Terut hadir dalam pelatihan ini, pengurus BKMT Provinsi Kepri yang diwakili oleh Sam Sinar, perwakilan Kanwil Kemendaki Kepri dan Kepala Kantor Kemendakota Tanjung Pinang, Ahmad Hussein. Dalam sambutannya, Ahmad Hussein berpesan agar ibu BKMT dapat mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga mampu mengasah diri bagaimana berdakwa melalui sosial media dengan baik di tengah perkembangan zaman. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.